bismillah afan ustad ana dari pekan baru mau bertanya apakah harta orang tua yang sudah meninggal harus dibagi walaupun kondisi anak-anaknya sudah berkecukupan semua seperti rumah dan tanah apakah solusinya ustad kalau salah satu anak tidak setuju dalam pembagian ini karena sebagian keluarga ingin menegakkan syariat karena takut dihisap dan tidak sesuai ajaran agama mohon penjelasannya ustad setanah sehatnya jazakallah khairan kaum muslimin dan kaum muslimat dan siapapun anda wahai muslim, wahai muslimat kepada anda saudaraku muslim dan muslimat serahkan diri anda kepada Allah serahkan dirimu kepada Allah serahkan urusanmu kepada Allah serahkan perkaramu kepada Allah ketika Allah sudah mengatakan begini ikuti karena Allah sudah ngatur ketika Allah memutuskan seperti ini ikuti keputusan Allah itu karena itu adalah aturan robmu engkau adalah hambanya yang harus mengikuti aturannya kenapa saya mendahului mendahulukan pernyataan ini sebelum menjawab pertanyaan karena di hati saudara saudari kita yang tidak mau membagi ada ketidakpatuhan kepada Allah yang membagi harta orang tua kita setelah orang tua kita wafat adalah Allah sekali lagi yang membagi harta orang tua kita setelah orang tua kita tiada yang membaginya itu adalah Allah kalau ini hadir di hati kita sebenar-benar hadir di hati kita saya rasa tidak ada tempat untuk mengatakan tidak karena yang membaginya bukan saudara kita itu yang membaginya bukan adik-adikmu kalau engkau adalah orang tertua anak tertua diantara saudara-saudaramu engkau anak sulung sehingga engkau berhak mengatakan jangan saya tidak setuju untuk dibagi yang membaginya bukan adik-adikmu yang membaginya adalah Allah adik-adik anda hanya ingin menerapkan pembagian yang sudah dibagi oleh Allah sadari ini fahami ini baik-baik agar kemudian anda tidak merasa kurang hajar kepada orang tua hilang rasa itu kadang-kadang perasaan itu hingga di hati anak terutama anak yang punya histori banyak dengan orang tuanya dia menganggap katakanlah kalau rumah orang tua harus dijual berarti hilang histori orang tua ada kekurang hajaran anak kepada orang tua anak tidak beradab kepada orang tuanya itu semua bisikan iblis iya kalau dalam engkau adik-beradik akur lalu apa nasib cucu orang tua anda gelap karena hata warisan akan turun lagi dari mait kepada yang hidup dan anda sekarang yang hidup katakanlah adik-beradik akur bagaimana generasi berikutnya apakah akan saya akur anda adik-beradik kemudian setelah Allah membaginya di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat miraf yang telah Allah turunkan berarti adikmu punya hak dari harta orang tuamu adikmu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 mereka punya hak dan dengan tidak dibagi itu hak mereka terhalangi siapa yang menzolimi mereka anda yang tidak mau dibagi jadi penolakan ini tidak akan ada di dalam hati orang-orang yang menghadirkan apa yang saya katakan tadi serahkan dirimu kepada Allah serahkan hartamu kepada aturan Allah serahkan harta orang tuamu kepada aturan Allah bukan kepada aturan manusia selamat menikmati